Selamat datang kembali dengan Hei Chan disini Malam ini Saya Akan membahas Sebuah Video dari Deddy Corbusier Dan Coki Par Deddy MLP Kenapa saya Tiba-tiba mereaksi Video ini Karena di dalam judulnya Mengandung Atau menyetir tentang gunung padat Setelah saya Lihat video ini sampai akhir Saya Menyimpulkan bahwa Jadi Corbusier dan Coki ini juga Belum pernah ke gunung padang Jadi dia cuma Ngomong doang, mereka cuma ngomongin doang Tentang alien, tentang UFO Tentang peradaban Masa lalu yang Sangat tua bahwa Gunung padang lebih Tua dari Mesir Kemudian mereka Bingung Bagaimana cara membuatnya Di Mesir aja bingung Apalagi yang lebih tua Pembicaraan mereka Lebih kepada Percaya nggak ada alien Gitu Kemudian juga Tokoh-tokoh yang Perlu didatangkan ke Acaranya Channel Dedy Corbusier Ya Saya sih Sebagai orang yang Pernah melihat video Empat jam Jadi Tentang katastrofi Turba Tentang bencana alam Turba Ada beberapa nama yang Saya Sarankan untuk Didatangkan oleh Dedy Corbusier Pertama Pada Nihilman Ya Ya Buat Plato Tidak bohong Kemudian Dokter Ali Akbar Ya Ali Arkeolog Kemudian juga Yang ingin Membuat Kajian Arkeologis Peranik Gitu lah Kemudian juga Satu lagi adalah Kang Diki Jainal Ya Kang Diki Jainal ini Seorang Yang punya Kemampuan Secara sayon Dan supranatural Sekaligus Secara sayon Beliau sangat Mampu juga Membuktikan Hal-hal yang Tidak lazim Gitu Misalkan Energi 0 rupiah Atau Energi yang gratis Dari air Ya Bahan bakar Dari air Gitu Dan Beliau sangat Suka sekali Mengeksplorasi Tentang Benung Padang Dari sisi beliau Gitu Gitu Kemudian Tentang Peradaban Dan itu Bagi saya Bagi saya Sebagaimana yang dikatakan Dalam videonya Ketika presentasi Di Lipi Nah Dengan demikian Logika saya adalah Ketika Di dunia ini Di bumi ini Sudah ada peradaban Tinggi banget Terjadilah Bencana alam Kemudian Dari mulai Nol lagi Tinggi lagi Bencana alam Berlangsung Ribuan kali Sehingga Ya Dikatakan Untuk Banjir besar Seperti Dabi Binuh Itu Yang diceritakan Dalam Quran Itu ada 6000 Versi Dari seluruh dunia Nah Lanjutnya Adalah Bagaimana Kita Mengimpulkan Juga Seperti Yang dikatakan Coki Sepertinya Ada Civilization Yang berubah Drastis Ketika Dari Jawa Barat Menuh Jawa Tengah Itu Dari sisi bahas Langsung Berbeda Sudah Kumahadamang Kemudian Begitu Ke Jawa Tengah Menjadi Dospuni Kabaripun Jadi Kenapa Ini Begitu Drastis Pindahnya Seseolah-olah Ada sesuatu Di situ Ada Batas-batas Yang tidak Terlihat Jadi Kalau Secara kasat Patah Follow-nya Tetap Bersatu Tapi Kenapa Dari sisi bahasa Ada yang Berbeda Nah Itu Bagaimana Yang penting Saya sudah Pernah Kesana Dua Kali Bahwa Di Gunung Padang Itu Bagi Saya Adalah Tempatnya Gambalan Purba Saya Sempat Disana Ketemu Dengan Musisi Dari Inggris Yang Tidur Dua Hari Dua Malam Nabui Batu Batu Ditabui Berbagai Batu Tapi Dia Dengan Tangan Gak Pake Alat Lagi Seperti Memainkan Perkusi Gitu Dan Dia Benar-benar Musisi Dari Inggris Diwawancara Oleh Sasyon TV Lokal Kemudian Saya Sendiri Pernah Mengalami Hal itu Ketika Melukis Palu Saya Ini Tidak Sengaja Membunyikan Batu Dan Bunyinya Sangat Nyaring Terasa Terasa Ada Sesuatu Yang Magis Kedalam Ujung Rambut Saya Terasa Dissentuh Itulah Bunung Padang Jadi Kepada Anda Yang Ingin Tahu Kehebatan Leluhur Kita Dari Mana Asalnya Kita Cari Secara Data Primernya Bunung Padang Adalah Data Primer Itu Ya Walaupun Belum Ada Tulisan Apapun Yang Bisa Dibaca Gitu Tetapi Jejak Jejak Sudah Yang Lain-Lainnya Silahkan Cari Sendiri Tentang Gunung Padang Dalam Sendiri Kesimpulan Saya Dari Situ Aja Untuk Jadi Korbosir Dan Coki Ya Secepatnya Ke Gunung Padang Biar Lebih Jelas Lagi Bagaimana Menurut Mereka Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Ece Sampai Dari Sampai 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 Sampai